Saudara untuk mengikuti lomba Musabakoh Tilawatil Quran tingkat provinsi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kaur, pemerintah Kepahyang, memberangkatkan 43 peserta. Dalam rangka menyambut dan mengikuti pelaksanaan Musabakoh Tilawatil Quran ke-35 di tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2022 di Kabupaten Kaur, pemerintah Kabupaten Kepahyang saat ini telah mempersiapkan peserta untuk mengikuti perlombaan tersebut. Kabupaten Kepahyang sudah siap ambil bagian pada Musabakoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Bengkulu yang akan diselenggarakan di Kabupaten Kaur akhir bulan ini. Pemerintah Kabupaten Kepahyang saat ini telah menyiapkan 43 kori dan kori A terbaik. Pada kori dan kori A tersebut direncanakan akan diberangkatkan pada akhir pekan depan, tepatnya tanggal 21 Mei 2022. Selain peserta, Pemda Kepahyang juga memberangkatkan pendamping peserta, sehingga kuntingan diberangkatkan berjumlah 63 orang. Proses segala macamnya, tanggal 23 itu pembukaan, acara itu dari tanggal 21 kemaraton sampai tanggal 28, malam 28 itu sudah keuntungan. Masyuri mengatakan untuk meraih hasil terbaik, para peserta saat ini terus berlatih. Ya juga barap kori dan kori A dari Kepahyang nanti dapat menjadi juara di ajang MTK tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2022. Alexandra Kutiputer Kepahyang melaporkan. Terima kasih telah menonton!